Sebagai wujud kepedulian pihak sekolah kepada lingkungan sekolah, SMP Negeri 1 Bintan Timur membangun jalan lingkar agar suasana sekolah terlihat lebih indah dan tertata rapi, seperti melancarkan akses kegiatan di sekolah. Selain itu, bagi yang ingin menjadi donatur dalam pembangunan jalan lingkar ini, maka dapat langsung menghubungi pihak sekolah. Berikut informasinya untuk Anda. Program untuk membuat jalan ini berdasarkan data bahwa siswa SMP Negeri 1 Bintan itu jumlahnya 750-an dan dengan tenaga pendidik di atas 50 orang. Dengan jumlah yang besar, kita akan selalu terbentur ketika pembagian rapor ataupun ada pertemuan antara siswa dan guru di satu momen bersama. Maka pihak sekolah harus mengambil satu hal yang memudahkan dalam hal pelayanan. Salah satunya akses jalan. Ketika sekolah hanya memilih satu akses jalan dengan areal yang luas, sekitar 8 ribuan meter persegi, maka sekolah kita juga akan mengalami satu kesulitan ketika terjadi keluar masuk. Dengan kondisi seperti itu, dengan ada areal yang bisa kita kembangkan menjadi jalan, sekolah mengambil satu kebijakan, kita harus membuka akses, akses baru, sehingga antara jalan masuk dan jalan keluar, siapapun yang masuk akan dipermudahkan. Prinsip yang diambil sekolah kami yaitu dengan mengadakannya jalan lingkar, artinya antara tamu ataupun siapa yang masuk ke sekolah ini, pintu masuk dan pintu keluar itu berbeda. Sehingga seandainya nanti orang tua datang, ataupun siapa yang datang dalam jumlah yang besar, tidak akan mengalami kesulitan ketika masuk ataupun keluar dari sekolah kami. Di akses untuk kepentingan kelancaran sekolah, untuk akses mempercepat kegiatan apapun. Jadi boleh siswa, guru, tamu yang datang, ataupun pihak-pihak yang memang akan bertandang atau berkunjung ke sekolah. Saya sebagai pimpinan di sini membuka lebar pintu SMP Negeri 1 Bintan, semoga mempermudahkan segala urusan yang berkaitan untuk kemajuan sekolah kami. Ramadan Syah TV Kepri dari Kabupaten Bintan mengabarkan.